Ketua Tim Koalisi, Robi Sudirman, Hasbi Ansori, menegaskan bahwa pihaknya tetap fokus mengawal suara hasil hitung cepat atau quick count sambil menunggu hasil keputusan Resbi dari KPU. Ketua Tim Koalisi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, domor urut 1, Robi Sudirman, Hasbi Ansori, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah bekerja keras dalam pemenangan Robi Sudirman. Saat ini, kata Hasbi, pihaknya masih solid dan optimis membantau hasil Resbi dari KPU bapun real count dari tim internal pasca hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2024. Didampingi Ketua Tim Pemenangan dan Ketua Tim Center, Robi Sudirman, Hasbi meminta tim dan simpatisan untuk menjaga kondusif yang kondusif menuju Jambi yang lebih baik. Ia mengajak bersama-sama mengawal proses penghitungan Pilgub Jambi 2024 ini. Kami mengatasamakan semua tim, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jambi, pejuang rakyat, kemudian tim koalisi, tim pemenangan, tim relawan, simpatisan di semua struktur seperti Jambi. Kami mengucapkan atas nama tim koalisi, tim pemenangan, tim senter, dan semua tim yang berjuang untuk calon gubernur Jambi, Robi Sudirman. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi, dukungan semua pihak terhadap pergerakan perjuangan terhadap Robi Sudirman. Kami berharap mari kita menjaga Jambi tetap membusit, aman, berkendali, dan election day sudah selesai. Kita sama-sama menjaga keadaan kita dan Jambi lebih baik lagi. Kemudian bersama tim koalisi, bersama tim pemenangan, tim sayap, dan semua tim, mengajak kita sama-sama mengawal proses ini dan kita masih memenuhi pengumuman resmi dari KP.